Halo Mam, kembali lagi di Dapur Mama Wongso Kali ini aku mau masak cumi sambal judes Judes kayak orangnya ya Dapur Mama Wongso Masak tolus biar enak Yuk Mam, mulai kita siapin bahan-bahannya Nah ini dia penampilan bahan-bahannya Ada cumi, aku pake ukuran setengah kilo Jangan lupa dicuci yang bersih ya Mam Lalu ada bumbu-bumbunya Disini ada bawang putih 4 siung Bawang merah 10 siung Cabai hijau besar 3 buah Cabai rawit merah 15-20 buah Jahe 1 ruas jari Daun jeruk 4 lembar Lalu ada garam Penyedap rasa Kecap manis Saus tiram Dan daun bawang Oh iya Mam, daun bawangnya lupa kesyut Nah, ini mulai kita iris cuminya Kita iris seperti ini ya Mam Mulai kita iris cabai hijau besarnya Lalu daun bawang Mulai kita blender bumbu halusnya Masukkan bawang merah Lalu bawang putih Cabai merahnya yang di blender 5 ya Mam 5 buah aja Sisanya utuh nanti kita masukin Jangan lupa dikasih air sedikit ya Mam Kita mulai blender Sudah halus Kita masukkan ke dalam wajan Kita asatin dulu air blenderannya ya Mam Mulai kita oseng-oseng Ini sudah mulai asat Kita oseng-oseng lagi Mulai masukkan minyak gorengnya Kita oseng lagi Sudah mulai kecium nih Mam Aroma bawangnya Pakai apinya sedang aja ya Mam Mulai kita masukkan Cabai hijau yang sudah kita iris tadi Lalu cabai rawit utuh Jahe Jangan lupa jahenya digepret ya Mam Lalu daun jeruk Mulai kita oseng Nah Ini sudah mulai wangi banget nih Mam Kita masukkan cumi yang sudah kita iris tadi Kita oseng lagi Agar bumbunya tercampur merata Mulai masukkan saus tiram Lalu kecap manis Aku pakai kecapnya 2 sendok ya Mam Lalu kita oseng lagi Mulai masukkan garam Penyedap rasa Mulai kita oseng-oseng lagi Sambil koreksi rasa ya Mam Kalau kurang apa kurang apa Tinggal ditambahkan sesuai selera Mulai masukkan irisan daun bawang Kita oseng lagi Nah Matikan kompor Mulai kita plating Ini dia penampilan dari Cumi sambal judes Bari dapur Mama Wongso Semoga suka ya Mam Selamat menikmati Jangan lupa like, share, dan subscribe